Siapa dia? Dari kami dari sini! Minggu, pukul 4 Oktober 2015, pukul 4 ini hari, waktu Indonesia, bagian barat. Sekelompok pemuda tertangkap oleh petugas patroli Jaguar akan melakukan aksinya yang berupa Tauran. Petugas patroli Jaguar menahan barang bukti yang dibawa oleh para terduga, yang berupa beberapa senjata tajam, ganja, dan minuman keras yang disembunyikan oleh terduga di sekitaran tempat mereka berkumpul. Belum diketahui pasti penyebab utama dari aksi Tauran ini. Namun, petugas menduga Tauran terjadi karena adanya faktor kecemburan sosial. Sehingga terjadi aksi saling ejek antara sekelompok pemuda tersebut. Para pelaku terjerat pasal 187 KUHP tentang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum, dan pasal 177 KUHP tentang pengeroyokan dan pengerusakan. Tim Jaguar berhasil meringkus 28 orang dari mereka yang berusaha untuk kabul ketika tim Jaguar sedang melakukan patroli rutin. Mereka ditemukan petugas sedang berkumpul di depan Stadion Urpati, Depok, Jawa Barat. Sebagian dari mereka yang berhasil tertangkap langsung dibawa ke Polres Kota Depok untuk ditindak lanjut. Tim Jaguar akan terus melakukan patroli rutin, guna menghindari bendrok susulan. Banji Faisal dan juru kamera Iksan Ajis melaporkan untuk News Update.